Intro Pemirsa Intens Investigasi Jagat dunia sosial media Beberapa waktu belakangan ini dibuat geger Dengan pelaporan Nikita Mirzani Ke Pores Metro Jakarta Selatan Ya, melanjutkan pelaporannya Dengan menghadirkan beberapa orang saksi lainnya Untuk mendukung pelaporan yang dilayangkannya Untuk sosok yang diduga berperan penting Atas kejadian yang dialami oleh sang anak Kini pelaporan yang dilayangkan oleh Nikita Dan beberapa saksi yang dihadirkannya Ternyata mendapatkan reaksi keras dari sang anak Loli Loli pun membuat video klarifikasi Yang kurang lebih sebanyak 9 part Yang isinya membantah seluruh tuduhan Yang dialamatkan kepadanya Termasuk soal dituding tengah berbadan 2 Dan dikabarkan melakukan aborsi Lantas, seperti apa pula Menelisi klarifikasi yang dibuat Loli Dengan gayanya yang berapi-api Dan seolah ingin menjelek-jelekan nama sang bunda Dan juga rekannya Cindy Dalam klarifikasinya Seperti apa pula Klarifikasi secara eksklusif dokter Oki Ketika menganalisa pernyataan Loli Yang menyebutkan jika ia menggunakan test pack Untuk mengecek kabar kelebihan hormon Di dalam dirinya Dan benarkah pula Mengacu kepada seluruh pernyataan Loli Dan klarifikasinya Dokter Oki pun juga menyayangkan Karena seharusnya Loli pun melunak Dengan sikap yang sama Yang telah dilakukan oleh ibu undanya Pemirsa bersama Intense Investigasi Kami hadirkan kabar terkini Terpercaya dan teraktual Tetapi sebelumnya Jangan lupa untuk like, subscribe Dan juga share channel Youtube ini Jangan lupa untuk like, subscribe Seperti yang diunggah di akun media sosial Loli Yang pada saat itu membuat video klarifikasinya Yang semuanya seolah dibuat Untuk menangki semua serangan publik Yang datang kepadanya Dalam video yang kurang lebih isinya Sejumlah 9 part tersebut Dalam video tersebut Loli pun menanggapi pernyataan warganet Terkait bukti yang konon Belum dikantonginya hingga saat ini Membantah hal tersebut Karena memiliki bukti-bukti Namun enggan ditunjukkan ke sosial media Karena bukan orang yang haus validasi Agaknya ditujukan untuk sang bunda Dalam video tersebut Loli pun juga menyalahkan salah satu rekannya Yang kabarnya sempat dipinjami Sejumlah uang olehnya Yaitu Cindy yang dalam hal ini Seolah menyalah artikan Maksud dari test pack 2 garis biru Yang akhirnya diakui Loli Untuk part 1 ini Gue akan kasih tau kalian Karifikasi tentang fitnahan Hamel dan Bursi Ya Jadi disini dari kemarin Kan gue udah bikin video Tuh satu Karifikasi di mobil Tapi kan kalian tetep gak percaya Tuh Ya Nah disini Gue Ya pengen kasih tau kalian Emang kalian pikir Gue gak bikin karifikasi Gue gak punya bukti Hah Emang kalian pikir Gue dari kemarin Dan sekarang ini Gue bikin karifikasi kayak gini Karena gue gak punya bukti Enak aja Gue punya bukti Ya Dan buktinya itu Real Ya Enggak palsu Ya Ini beneran Statement dari dokter Ya Bahkan ada fotonya juga Tapi gue gak perlu Kasih tau buktinya disini Ya Karena gue gak haus validasi Ya Oke Gue bukan orang yang Dikit-dikit posting ini Posting itu Posting ini Buat Kalian Apa namanya Kalian Oh iya ternyata gini Oh gak perlu Ya Disini kan udah main polisi Yaudah Tinggal kasih tunjuk aja Langsung ke polisi Ngapain kasih tunjuk ke kalian lagi Ngapain Pastikan nanti gue dipanggil nih Ya Gue pun juga bingung Kenapa ada laporan kayak gini Ya Bingung banget gue Tau gak Disini Yang korbannya siapa Yang ngelapor siapa Sedangkan yang ngelapor nih Itu pun udah gak ada hubungan Sama gue selama 2 tahun Gitu loh Dan dia sendiri juga Yang ngebilang Kalau gue bukan anaknya lagi Tapi kok kenapa Tiba-tiba kucuk-kucuk kok Tiba-tiba anak Gitu Kok tiba-tiba ibu Padahal dia sendiri Yang ngebilang katanya Gue bukan Anaknya lagi Gue udah dikeluarkan dari kakak Gue udah ini Gue udah itu Dia bukan ibu gue lagi Tapi kenapa Tiba-tiba dia Kucuk-kucuk ke polisi Ngelapor Berarti apa Kelihatan dong disini Masa belum kelihatan Kalau misalnya kalian Belum kelihatan Berarti kalian udah Udah tercuci otaknya Sama dia Ya Berarti kan dia disini Pengen kelihatan Seperti baik kan Bukan seperti ibu yang jahat Bukan seperti ibu yang Melantarkan anaknya Gitu Ya Itu aja sedikit Nanti gue akan bahas Ya Kinn loh Luh Gue gak habis pikir Banget Sumpah Dan lu ya Sindi ya Ya Lu Ya Nge-upload Nge-upload Screen record Screen record VC Eh asal kalian tau ya Di dalam VC itu Yang gue pake tank top Ya Yang gue pake tank top Abu-abu Ya Itu disitu Gue bukan curhat Sama dia Ya Gak ada Gue curhat sama dia Ya Disitu gue Nelfon dia Gue VC dia Karena inisiatif gue sendiri Karena gue ingin Meyakinkan dia Karena kalo gue punya Kalo gue Akan ngebayar hutang Ya Disitu gue gak ada Curhat satupun Oh iya gue Hamil gue Abar sih gue Gak ada Ya Gak ada Oke Ya Dan disitu pun Gue pengen tidur Dan lu liat dong Sekarang gue gimana Ya Gue sekarang dapet hijab nih Lu ngapain lu Nge-screen record Screen record kayak gitu Gue yang malu Gara-gara siapa Gara-gara Lu lah lu Ya Ngapain lu nge-screen record Nge-screen record kayak gitu Asal lu tau Gue disitu niat baik Karena gue pengen ngebilangin lu Gue gak akan kemana-mana Dan gue akan ngebayar hutang Pada saat itu Dan gue gak punya hutang 400 juta ya Gue cuma punya hutang Sama lu 30 juta ya Jangan lu lebih-lebihin Dan lu bikin-bikin Ya Akan gue bahas nanti Di part selanjutnya Sampai dibilang katanya Gue dipukulin Kan gue disitu udah bilang Kalo ke lu Karena kalo gue kejedot Dan disitu pun Lu sendiri yang ngomong ya Cindy Ya Disitu pun lu yang ngomong ya Loli sih ngomong ke aku sih Kejedot Tapi aku sih Apa namanya Berpikiran kalo Dia sih dipukul Ngapain lu Dipikiran kayak gitu Ngapain Ngapain Kalo gue bilang kejedot Ya kejedot Ngapain lu pikiran Kalo gue dipukul Lama Fadil Terus Kalo misalnya lu Badan lu biru Lu kan juga punya pacar nih Terus kalo misalnya Badan lu biru Terus Nanti gue juga Salahin Pacar lu gitu Karena itu dipukulin Karena itu pemikiran gue Iya Selama ini gue baik Gue selalu ngebayar hutang Gak pernah gue gak ngebayar hutang Sampai dibilang katanya Gue nyicil dari life Terus Dua Tiga Bakar 5 juta Kemana Yang gue kasih ke lu Kenapa lu cuman ngebilangin Lagi life Gila Nanti akan gue bahas lagi Di part selanjutnya Disini gue pengen fokus dulu Tentang kehamilan dan aborsi Ya Dan lu ngebilang katanya Gue udah aborsi Coba Kasih tau disini Sama gue buktinya Gue aborsi dokternya Sama siapa Di Apa namanya Rumah sakit mana Jem berapa Statement dari dokternya Juga lu bawa Kalo pada saat itu Gue aborsi Ya Jangan lu ngomong 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 Tanpa bukti Ya Kasih tau dong Ke gue sini Yang tadi Bukti tadi tuh Yang 4 tadi tuh Kalo lu ada Buktinya baru Lu bisa ngebilang Kalo gue aborsi Aborsi Ya Disini gue juga hamil Lu bilang kan kata gue hamil Ya Coba kasih tau Buktinya Dari dokter Ya Nih Cek dimana Pada saat kehamilan itu Ya Kedua dokter siapa Ketiga rumah sakit mana Jam berapa Coba Ya Coba Kasih tunjuk dong Gitu loh Ya Ya Otak kalian tuh dimana Emang kalian pikir Kalo tespek itu Garis 2 Itu karena hamil Orang kayak gitu Cek makanya Ya Tespek itu Bisa garis 2 itu Karena apa aja Selain hamil Ah Elah Jahannya Karena tespek 2 Kayak gitu Jadi blunder kemana-mana Kalo gue udah bikin Video kayak gini Kalo kalian tetep Masih percaya mereka Sakit Berarti otaknya Disini Yang ngejalanin Siapa Yang ngerasain Siapa Yang lu percaya Siapa Disini gue udah punya bukti Yang tadi gue udah ngomong Ya Disini gue punya bukti Bukti akurat Ya Dari dokter Ya Dan akan gue kasih tunjuk Dan akan gue bawa nanti Saat ke polisi Ya Oke Dan kita lihat aja Yang terakhir Yang akan dipenjara siapa Dalam klarifikasinya tersebut Loli pun memang menyebutkan Alasannya Untuk menggunakan Alat tes kehamilan tersebut Dan akhirnya Membentuk 2 garis biru Memang bukan tanpa sebab Saat ia akan bertolak ke Indonesia Sebelumnya Ia pun telah mengecek Kesehatannya ke dokter di London Dan ia pun dinyatakan Bahwa menderita kekurangan hormon Maka dari itu Menurut Loli Ia pun harus mengkonsumsi Obat hormon Yang harus dikonsumsinya setiap hari Agar ia bisa datang bulan kembali Berbicara soal alat tes kehamilan Yang dipergunakannya Loli pun menggunakan alat tersebut Untuk mengecek kelebihan hormonnya Atau tidak Menanggapi hal ini secara eksklusif Kepada tim intens investigasi Dokter Oki pun buka suara Terkait klarifikasi yang dibuat Loli Ya selain menyayangkan sikap Loli Yang pada awalnya sudah mendapatkan simpati sang bunda Yang menurut dokter Oki sudah melunat Dokter Oki sebagai praktisi di bidangnya Angkat bicara mengenai Loli Yang menceritakan harus mengkonsumsi obat hormon Selama kurun waktu yang lama Loli mengiapkan ada test tag garis 2 Positif Oke itu dulu Oke kita masuk ke statementnya Loli mengatakan Dianya ada permasalahan kekurangan hormon Semenjak dari UK Dan dia bilang diberikan obat dari dokter di UK Oke itu dulu yang kita statement kita jawab dulu Loli seandainya kamu diberikan oleh dokter di UK Itu pasti kamu ada hasil diagnosanya Ada prescriptionnya Prescription itu resepnya Dan juga ada jejak rekam medis digitalnya kamu Atau rekam medis matamu Bisa gak kamu tunjukkan itu dulu Kedua Loli kalau alasannya kamu tidak menstruasi Di umur kamu masih pada saat di UK Masih di 16 tahun Itu tidak serta merta Dipastikan saya bisa pastikan Dokter di UK tidak mungkin Semudah itu memberikan kamu obat hormon Apalagi kamu bukan mau menikah Ataupun kamu juga bukan orang yang sudah berumur yang siap hamil Kamu masih di bawah umur Saya pastikan tidak mungkin dokter di UK itu Bisa semudah itu memberikan kamu obat hormon Kamu mengatakan Kamu diberikan obat hormon yang banyak Sehingga kamu harus mengkonsumsi dalam jumlah banyak Sampai lama sekali Sampai di Indonesia pun masih kamu konsumsi Jawabannya Loli Itu saya bilang bunder Nah kalau seandainya obat itu tidak mungkin Diberikan dalam jangka waktu lama sekali Tanpa pantauan dokter Apalagi itu obat hormon Kalau seandainya memang benar kamu diberikan obat hormon Tidak mungkin dokter itu memberikan kamu Dalam jangka waktu lama sekali dalam pantauan Biasanya diberikannya satu minggu Dua minggu Ataupun satu bulan Terus harus dipantau lagi untuk diberikan lagi Selain itu dokter Oki pun juga dibuat tertawa Dengan pernyataan Loli Yang seolah mengkambing hitamkan penyakit hormonnya Sebagai alasannya menggunakan test pack Untuk mengecek kondisi hormonnya Hal tersebut menurut dokter Oki Justru menjadi sebuah kekeliruan Karena seharusnya Loli pun mengunjungi dokter dan juga tes lab Untuk mengetahui kondisi hormonnya Berikutnya lagi Kamu memastikan untuk Kalau kamu kelebihan hormon Terus kamu ambil test pack Untuk memastikan hasilnya positif atau tidak Itu hal yang lucu sekali Loli Kalau seandainya kamu mau memastikan Untuk kamu kelebihan hormon atau tidak Kamu harus mengecek lab Jumlah hormon yang kamu cek Berapa jumlahnya hormonnya kamu yang Kamu diberikan hormon itu ya Bukan dengan test pack Sementara itu Masih melanjutkan klarifikasi yang diunggah Loli Di dalam akun media sosialnya Diketahui Loli pun juga menandai beberapa nama Dan juga instansi penting Dokter Oki juga menyayangkan Bahwa Loli justru bersikap seperti itu Di saat Nikita dengan tulus hati Ingin kembali merangkul dirinya Hingga ingin diterima kembali Di rumah Nikita Mirzani Pertama saya mau sampaikan Loli, nak Kalau seandainya berbicara seperti itu Yang Bokyo jangan ngetek-ngetek Instansi-instansi Personal orang Kayak gitu Itu kan kamu ngetek-ngetek nama A Nama B, nama C Tapi berbicara-berbicara kotor Seperti itu Kalau seandainya mau Memaksakan berbicara kotor Jangan ngetek-ngetek orang Atau instansi Pertama itu Nah ada tetakrama Wah Media sosialnya Jangan berbicara kotor Seperti itu Karena itu terlalu kotor sekali Menurut saya Karena kamu masih anak di bawah umur Perempuan pula Dan juga Sudah mulai Terlihatnya kan Sekalian Loli selalu Mengibaratkan dirinya sudah hijrah Karena selalu mengagum-agumkan Kalau sudah mulai membentuk diri Seperti itu Kok harusnya Lebih indahnya Sejalan dengan perkataan Kita juga gak tahu nih Semua statementnya Loli ini Dalam kesadaran diri sendiri Atau dalam paksaan Ataupun tekanan orang lain Itu yang harus kita buktikan Maka dari itu Miki dengan niat baik Datang hari ini Untuk memastikan nih Ini anak Dalam keadaan aman Atau dalam keadaan tekanan Karena hal-hal statementnya itu Banyak blunder sekali Malah kok Sakan-akan menyalahkan ibunya Seperti itu Anggaplah dia misalnya Marah sama ibunya Terus Yang kamu lakukan sekarang ini Semua-semuanya Statement-statementnya Dan apalagi ibu kamu Sudah mau Merangkul kamu Ingin memperbaiki juga semuanya Tapi malah kamu Makin menjadi-jadi Kamu Berikan statement-statement Seperti itu Itu aja Disayangkan sekali Sementara itu Dibalik klarifikasi Loli Dan buka suaranya Dokter Oki Nikita Mirzani Sebelumnya masih terlihat Acu Saat nama anaknya disebut Atau bahkan Acu untuk menyebutkan Nama putrinya Benarkah Sudah tidak ada lagi Cinta Nikita Untuk Loli Pemirsa Intens Investigasi Jangan lupa Saksikan terus Intens Investigasi Setiap hari Senin Sampai dengan Jumat Tayang 5 kali sehari Dan Sabtu Tayang 3 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang 12 siang 3 sore 5 sore Dan 6 sore Tentunya Tentunya Hanya di Youtube channel Dan pastikan Jangan lupa Untuk like Subscribe Share Dan comment Channel Intens Investigasi Selamat untuk Intens Investigasi 3 juta subscriber Luar biasa sekali 3 juta Ya pokoknya Sebagai sukses lah Dan bisa menghadirkan Sesuatu yang memang Baik untuk diperlihatkan Ya Nikita Mirzani Seperti diceritakan sebelumnya Pada saat bertandang Ke Pores Metro Jakarta Selatan Kemarin Memang Seperti diketahui Membawa beberapa nama Untuk memperkuat laporannya Meski terkesan Masih enggan untuk menjawab Pertanyaan awak media Perihal Sang Putri Dengan lantang Nikita pun Berujar di hadapan Awak media Jika kepeduliannya Untuk Sang Putri Juga terbukti Sampai di umurnya sekarang Loli pun Masih bisa mendapatkan Kasih sayang Dari dirinya Nikita pun Akhirnya Seolah melunat Saat disinggung Apakah siap Untuk diminta Saat mendampingi Loli sebagai ibu Seperti inilah Kesiapan Nikita Untuk mendampingi Loli Jika diminta Mungkin akan mendampingi LLM lagi Secara langsung Atas kasus ini Ya pasti Pasti Kalau diminta Pasti hadir Kalau diminta Pasti mendampingi Selama ini Kaniki dibilang Gak peduli anak Tapi jadi bukti Akhirnya Kaniki sebenarnya Sebagai ibu Punya insting Untuk melindungi Kalau gak peduli Itu gak mungkin Dari Bisa hidup Sampai umur 17 tahun Gimana sih Gak ngerti Kalau misalnya Minta maaf Seberiakan Gini Gini Kalau seorang ibu Anda tanya kepada semua orang ibu Pasti akan maafkan Apapun yang dilakukan oleh anak Pasti akan dibakar Tapi persoalan hukum Adalah persoalan tersendiri Siapapun yang terlibat Pasti akan berurusan dengan kita Ini genderang perang Sudah ditabu Sama ini kita Ikutin saja Ikutin saja Ini tidak main-main Pasal ini kita lapis-lapis Untuk melindungi seorang anak Yang berumur 16 tahun Ingat pada saat kejadian Umurnya baru 16 tahun Sekarang mau 17 tahun Itu adalah anak Yang harus mendapatkan Perlindungan dari orang tuanya Jadi ini adalah Tindakan Seorang Orang tua Untuk melindungi anak Ini bukan main-main Tidak gampang Niki datang dari rumahnya Membuat sebuah laporan Kalau dia tidak sayang Sama anaknya Dia tidak berdiri di sini Sementara itu Sampai saat ini Memang masih belum jelas Pasal-pasal spesifik apa Yang dimasukkan oleh Nikita Mirzani Dan menjadi dasar dalam pelaporan Yang dilayangkannya tersebut Meski begitu Di hadapan awak media Nikita pun memaparkan Apa maksud dan tujuan Dari pelaporan Yang dilayangkannya tersebut Ia pun ingin memberikan Efek jerak kepada terlapor Dan berencana akan memasukkan Sang terlapor ke dalam penjara Nikita dengan kepercayaan dirinya Juga berbicara Jika pelaporan tersebut Bisa menjadi pelajaran Agar anak-anak muda di luar sana Bersikap sesuai umur mereka Dan juga orang tua juga berhak Untuk melindungi anak-anak mereka Bahkan Ia pun menuturkan Akan melaporkan Undang-undang tersebut Kepada orang yang sama Yang kini telah dilaporkannya Itu materi pemeriksaan Sekali lagi saya katakan Itu menjadi bahan yang ada di atas Kalau semua materi saya buka Di dalam ini Kami tidak etis secara etika Karena ada hal-hal Apalagi terkait dengan undang-undang Perlindungan anak itu Sifatnya harus tertutup Tidak boleh semua diungkap Yang saya beritahu saja Ini adalah kejahatan Ya Dan ada ancaman minimal 5 tahun Maksimal 15 tahun Kita juntuhkan dengan undang-undang kesehatan Kita juntuhkan dengan pasal kaulah pidana Jadi seperti itulah pasal-pasal Materinya Tanya di atas Kalau atas menjelaskan Itu hak mereka Saya gak punya hak Tepatnya kalau Pak mau di gimana nih Ya Gimana ya masukin ke penjara aja Biar ada efek jerak Biar Jadi pelajaran untuk Anak-anak muda di luar sana juga Kalau masih muda ya Sesuai sama umurnya aja Lakukan sesuai sama umurnya Ya umur-umur segitu Lagi lucu-lucunya ya Kalau pengen tahu pergaulan ya Cukup tahu pergaulan aja Tapi jangan sampai ke bangsa Video di telegram kan Diki bisa dijelaskan? Wah itu video Itu nanti beda lagi Laporannya Jadi itu laporan terpisah-terpisahnya Ada beberapa laporan? Berapa bang? Kalau secara hukum Bisa ada dua laporan lagi Yang jelas satu laporan terkait Pertibu Tanganan Satu lagi terkait undang-undang IT Tapi kami belum laporkan Terlaporannya tetap satu orang ini Terlapornya Tetap Tetap nih kita pelapornya Terlapornya ada seseorang Kan Diki berarti yang Di telegram barusan yang Di video-video itu Nanti akan ada laporan sendiri Ada laporan sendiri lagi Itu memang anaknya Kan Diki juga Ada dalam potensi ini Di perjualan lucu Ya untuk gue aja lah Demikian pemirsa Kabar terkini Terpercaya Dan teraktual Yang kami hadirkan hari ini Saksikan terus Intense Investigasi Setiap hari Senin Sampai dengan Jumat Tayang 5 kali sehari Dan Sabtu Tayang 3 kali sehari Yaitu pada pukul 11 siang 12 siang 3 sore Dan 6 sore Tentunya Hanya di Youtube channel Dan pastikan Jangan lupa Untuk like Subscribe Share Dan komen Channel Intense Investans Investigasi Jangan lupa